Selin evangelista diketahui lahir dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama. Ajaran Islam mengalir dalam kehidupan Selin. Tak heran jika ia turut menyambut bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan kali ini terasa spesial bagi Selin. Kedua putranya, Lucio dan Koa, diajarkan melaksanakan ibadah sholat. Sholat tarawih tersebut merupakan sholat tarawih perdana bagi putra Selin dan Stephen. Adik Selin evangelista Marissa Brigitteah sampai antusias mengapadikannya. Dalam video yang telah diripos oleh Selin, keduanya terlihat bersemangat sambil mengenakan sarung. Lucio dan Koa juga terlihat duduk di atas sajada. Namun keduanya tak fokus beribadah lantaran teralihkan dengan hal-hal kecil. Seperti bermain dengan sarung mereka. Gambar di sarung tersebut menarik perhatian Lucio dan Koa. Rupanya bisa menyala jika disentuh. Karena tingkah lucu tersebut, sahabat Selin yang saat itu menjadi imam beberapa kali harus menghentikan bacaan di tengah sholatnya. Selin evangelista pun tak kalah antusiasnya menyambut hari pertama puasa. Dalam video yang diunggah oleh adiknya, mantan istri Stephen tersebut menyiapkan berbagai makanan. Selin evangelista rela memegang peralatan dapur lagi demi orang-orang di sekelilingnya yang akan menjalankan ibadah puasa esok hari. Selin evangelista memang dikenal menghormati sahabat muslim. Karena sikapnya kerap kali ia dikabarkan telah menjadi mu'alaf. Terlebih setelah Selin terciduk beberapa kali memakai baju muslim yang syari. Selin lalu menegaskan sampai saat ini masih mengimani katolik. Akan tetapi tak menutup kemungkinan bagi Selin akan belajar agama Islam. Namun ia mengatakan tak ingin sesumbar soal hal tersebut. Sementara terkait ia sering memakai baju syari, Selin mengatakan karena dalam agamanya pun menutup kepala dan aurat adalah sebuah kewajiban. Dan bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan, Selin baru saja berusia 30 tahun. Namun tak sedikit yang menyebutkan, Selin justru terlihat semakin muda. Bahkan disebut-sebut sebagai janda tercantik di kalangan selebriti Indonesia. Atas semua doa baik yang dipancatkan untuknya, Selin mengucapkan rasa terima kasih. Selin juga mengungkapkan rasa syukur bisa merayakan pertambahan usia di hari baik di bulan yang penuh keberkahan.